Intro Mukiman Metula Israel dihantam sejumlah rudal dari perlawanan Islam Lebanon Hispullah pada selasa 30 April 2024 Dikutip dari Almayadin insiden ini mendapat protes dari militer rezim Zionis Salah seorang yang meluapkan protesnya ialah Mayor Jenderal Cadangan dan mantan Wakil Kepala Staff Israel Yair Golan Ia mencaci Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana serangan kerafah Menurutnya di saat Netanyahu merencanakan operasi yang tidak memiliki kepentingan strategis di rafah Metula malah mendapat ancaman dari Hispullah Hal ini menyebabkan warga Israel meninggalkan kota-kota besar maupun kecil Golan menilai kegagalan yang mengerikan akan terus berlanjut dengan intensitas yang lebih besar Dengan kondisi itu Golan menilai jika Netanyahu menghancurkan wilayah utaranya sendiri Bahkan menempatkannya di bawah kekuasaan perlawanan Lebanon Diketahui Hispullah meluncurkan sejumlah rudal yang menargetkan bangunan tempat tentara pendudukan Israel di Metula Satu persatu rudal menghantam bangunan dan seluruhnya meledak Keeper FC Dallas Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada selasa 30 April 2024 pagi Setelah resmi menjadi WNI Martin Paes akan menambah persaingan di sektor penjaga gawang timnas Indonesia Sosok kipar naturalisasi terbaru ini dikenal pernah menepis tendangan Lionel Messi dan membawa timnya menang atas Inter Miami Martin Paes resmi menjadi WNI dan bersiap meningkatkan potensi lini pertahanan timnas Indonesia Hal itu disampaikan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM DKI Jakarta Upacara pengambilan sumpah WNI dilakukan di kantor wilayah atau Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya Setelah resmi menjadi WNI artinya PSSI sudah mengurus banding mengenai status Martin Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke pengadilan arbitra seolahraga Mengacu agenda terdekat Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dilansi dari Tribun Wow.com sosok Martin Paes sendiri sebelumnya pernah bermain di Liga Amerika Ia membela FC Dallas sekaligus menjadi lawan dari mega bintang timnas Argentina Lionel Messi Selama menjadi keeper di FC Dallas Martin Paes punya catatan yang menarik salah satunya sempat menepis tendangan Lionel Messi Selebgram Gagam Muhammad diumumkan bebas setelah ditahan selama dua tahun dalam perkara terkait kecelakaan hingga mengibatkan mendiang selebgram Laura Anna Adelainyi mengalami kelumpuhan pada 2021 lalu Selama proses perjalanan kasus yang menjerat Gagam Muhammad Laura Anna meninggal dunia pada 15 Desember 2021 Kabar bebasnya Gagam Muhammad dibenarkan oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid pada selasa 30 April 2024 Fahmi mengungkapkan ayah Gagam mengetahui sang anak telah bebas bersyarat dan bersyukur atas hal tersebut Diketahui Gagam Muhammad sebenarnya difonis 4,5 tahun penjara dalam kasus kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan Laura Lumpuh pada 19 Januari 2022 lalu Ia juga disangsi denda 10 juta rupiah dan jika denda tidak diganti maka ia harus menjalani kurungan penjara selama dua bulan Pada saat itu hakim menilai gagas sah dan meyakinkan dinyatakan lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan adanya korban mengalami luka berat Adapun fonis hakim ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kronologi kecelakaan yang dialami Gagam Muhammad dan Laura Ana terjadi pada Desember 2019 ketika melintas di Tol Jagorawi Sebelum mengalami kecelakaan Gagam dan Laura makan bersama dan baru pulang pada dini hari Gagam dan Laura dalam kondisi mabuk usai meminum minuman keras Namun ketika berada di mobil mereka memakai seatbelt atau sabuk pengaman Kecelakaan pun tidak terhindarkan dan ketika insiden tersebut terjadi Laura dalam keadaan tertidur Laura langsung piksan dan baru sadar ketika sudah berada di rumah sakit Ratusan buruh dari berbagai perusahaan dan organisasi buruh di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur turun ke jalan saat May Day pada Rabu 1 Mei 2024 Dalam aksinya, ratusan buruh yang tergabung dalam Organisasi Serikat Buruh Muslim Indonesia atau Sarbu Musi Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia atau KPBI Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia atau KBKI dan Serikat Buruh Independen atau SBI menuntut penolakan upah murah atau UMK terendah sejawa timur Tak hanya itu saja aksi buruh ini juga menagih janji Bupati Situbondo untuk kesejahteraan buruh melalui jaminan sosial saat May Day tahun 2023 lalu Mereka juga menuntut adanya THR tahun 2024 yang tidak sesuai surat edaran Pemkap Situbondo dan meminta Pemkat untuk proaktif dalam menyelesaikan perusahaan yang melanggar peraturan Aksi ratusan masa buruh yang berangkat mengendarai sepeda motor dari depan PJ Panji mendapat pengamanan dan pengawalan puluhan personel pores dan polsek hingga tiba di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemkap Situbondo Setibanya di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi para perwakilan buruh melakukan orasi menyampaikan aspirasinya Di tengah orasi buruh Sekdakap, Wawan, Setiawan dan Kadis Tenaga Kerja menemui ratusan buruh yang berunjuk rasa memperingati May Day tersebut Salah seorang peserta buruh bernama Linawati mengatakan dirinya berharap agar perusahaan di tempat kerjanya tidak menunda pembayaran upah bagi buruhnya Linawati mengaku sudah 4 bulan ia belum dibayar dan hanya 1 bulan saja yang dibayarkan Koordinator Aksi Buruh Taufik mengatakan dirinya telah menyampaikan beberapa tuntutan aksi itu Taufik menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sangat melemahkan buruh menurutnya upah buruh yang diterima Situbondo juga tidak sesuai dengan UMK sebelumnya pihaknya telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja akan tetapi masih tetap tidak dihiraukan oleh pihak perusahaan yang berada di Situbondo dikonfirmasi secara terpisah Saidaka Puawan Setiawan mengatakan pada prinsipnya pemerintah sebagai fasilitator karena sudah ada Dewan Pengupahan yang menjelaskan saat proses penentuan UMK sudah ada mekanisme dan tata caranya apalagi itu harus disesuaikan dengan persoalan harga penentuan biaya hidup serta lainnya Sekdakap menunturkan untuk saat ini UMK Situbondo yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp2.135.000 besaran UMK itu dinilainya sudah layak dan sesuai kebutuhan hidup di Kabupaten Situbondo ia juga mengungkapkan terkait THR pemerintah Kabupaten Situbondo telah melayangkan surat edaran ke berbagai perusahaan dengan pantauan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap perusahaan yang memberikan THR di bawah ketentuan dari pemantauan itu memang ada pemberian THR lebih rendah dan pihaknya mengaku telah mengklarifikasi serta menjembatani agar sesuai dengan surat edaran Bupati dan Tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan Koordinator Aksi Buruh Taufik dan Sekdakap Wawan Setiawan sebenarnya tuntutan aksi tadi sudah kami sampaikan bersama teman-teman yaitu tolak upah murah UMK terendah sejawa timur yang kedua sejahterakan buruh melalui jaminan sosial sesuai janji Bupati Mayday 2023 menuntut THR 2024 yang tidak sesuai dengan surat edaran pemerintah Situbondo menuntut pemerintah proaktif dalam menyelesaikan masalah perusahaan yang melanggar peraturan selama ini melihatnya serbomusi seperti apa perhatian pemerintah undang-undang cipta kerja kan lagi dikecewakan oleh pemerintah buruh atau dihapus itu menurut serbomusi seperti apa undang-undang cipta kerja pada saat ini melemahkan sebenarnya namun ini mulai tahun 9 67 tahun lamanya mulai dari dulu ini naik terus buruh kerja namun kali ini ketika ada pergantian buruh kerja namun ini melemahkan terjadi degradasi terhadap buruh kerja terhadap aturan-aturan yang ada namun melemahkan melihatnya serbomusi ini gimana terkait dengan upah yang diterima para buruh di situ bonto ini sangat sangat naif sekali mas berapa kemarin kalau masalahan ada yang 18 ada yang 19 ada yang 17 dan malahan ada perusahaan yang tidak menggaji sampai 3 bulan pada prinsipnya kita ini kan sebagai fasilitasa fasilitasa karena dalam dewan pengumpahan posisi kita ini adalah posisi bagaimana kita menjadi penengah kita berdiri diantara pengusaha dengan nah ketika proses penentuan UMK disitu juga sudah ada mekanisme data caranya dimana disitu juga ada pematuhan harga ada penampuan biaya hidup masing-masing orang nah sehingga besaran daripada masing-masing kita padukan ketika misalkan terlalu tinggi ini juga bikin bisa tidak bagus ya kan UMK tidak bisa bayar sehingga bisa tutup tetapi kebaliknya kalau misalkan terlalu rendah ini juga kejalan dulu akan terganggu oleh karena itu titik yang dipertemukan itu adalah titik dimana kedua-duanya bisa saling menerima nah itu sudah clear kemarin mekanismenya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dan apa sih Pak UMKnya sekitar 2.135.000 kalau tidak salah artinya dengan UMK seperti itu sudah layak ya artinya sudah layak untuk kebutuhan hidup di Kabupaten Situbondo kemudian tadi juga menyampaikan yang terkait dengan THR nah saya tadi sampaikan bahwa memang ada surat yang sudah kita siapkan untuk di dan sudah dilayangkan kepada perusahaan Kepala Dinas Ketenagakerjaan terus memantau perusahaan-perusahaan yang memberikan kata-kata TAHN-nya di bawah ketentuan surat edaran Bupati puluhan masa yang tergabung dalam Serikat Buruh Madiun Raya atau SPMR menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Madiun pada Rabu 1 Mei 2024 sejumlah tuntutan disuarakan dalam peringatan hari buruh atau May Day ini aksi unjung rasa tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian beberapa menit usai berorasi para buruh melakukan tabur bunga sebagai bentuk keprihatinan mereka menilai upah yang didapat tidak sebanding dengan jeripayah pekerjaan untuk perusahaan Koordinator SPMR Aris Budiono mengatakan selain menuntut kenaikan upah buruh juga tetap menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ia mengungkapkan Omnibus Law tetap merugikan kaum buruh Aris menilai upah buruh di Kabupaten Madiun hanya naik kurang dari 10% dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari apalagi bahan pokok seperti beras juga tidak stabil selain membawa isu nasional pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk mendirikan PHI di tiap kota atau kabupaten serta segera menyelesaikan hak mantan karyawan pabrik sepatu PT Karyamitra Budi Sentosa sebanyak 395 orang diketahui PT Karyamitra Budi Sentosa sudah pilot dan telah dibeli namun sampai saat ini belum dibayar selama ini ia mengaku membawa persoalan tersebut ke PHI Surabaya kemudian sudah berkirim surat ke kurator namun masih belum ada respon pihaknya meminta agar ratusan mantan karyawan itu dipekerjakan di PT Sinteks sambil menunggu pencairan dan tetap dapat pemasukan sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuat Edi Santoso berjanji akan mengupayakan dan mengawal beberapa hak buruh dan Tribunas berikut kita simak bersama pembancara dengan Koordinator SBMR Aris Budiono dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuat Edi Santoso Pemai istri nasional ini kan sama untuk mencabut Omnibus karena tidak kerja yang kemarin jadi berku dan ini sudah diundangkan lagi itu dicabut karena istrinya sama dan melakukan tahun yang kedua kami minta naik upah karena kebutuhan pokok ini sudah tak terkendali dan kebelas sudah sampai 19 ribu karena kalau upahnya naiknya cuma tidak sampai 10 persen jadi itu yang kami bisa apapun terus yang ketiga kami meminta kepada pembinaan daerah yang sedikit setempat untuk mengirim urat ke lagi pengawas untuk segera membayarkan karyawan ex PT Karyamitra dalam pilot karena pabrik sudah laku tapi kenapa bulunya kok belum dibayar terus yang keempat kami meminta untuk PHI dihadirkan di tiap-tiap bapak dan kota gitu sebenarnya ini sudah dipayakan untuk dengar mereka sebenarnya sudah masuk seperti yang dulu memang perjalanan yang tidak ditentukan oleh dari pembinaan daerah karena penatian di Surabaya ini kan juga pengawalan ketat untuk pengawalan bagaimana nanti teman-teman itu tidak diurugikan hanya kami mendorong supaya nanti bisa menjambungi dan menfasilitasi supaya ACP diurugikan terbengkara sudah dari PHK mereka kita upayakan untuk segera bisa bekerja di lain rumah di situ yang mungkin puluhan ribu pekerja di Surabaya turun ke jalan pada puncak peringatan hari buruh atau May Day pada Rabu 1 Mei 2024 dalam aksi tersebut buruh kembali menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah perwakilan serikat pekerja seluruh Indonesia atau SPSI Surabaya Hamadhani mengungkapkan pihaknya meminta pemerintah memastikan pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK menolak upah murah pemerataan kesejahteraan dari kota ke desa serta pemerataan kesejahteraan pengusaha besar dan yang kecil kemudian buruh juga menuntut pencabutan sejumlah peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja peraturan pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja serta peraturan pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Menurut buruh berbagai regulasi tersebut tidak berpihak kepada buruh Para buruh diketahui berangkat dari 9 titik diantaranya kawasan Rungkut Karangpilang Tandes Waru Margomulyo Kalianak dan beberapa kawasan lainnya Aksi dipusatkan di pemerintah provinsi diantaranya kantor pemerintah provinsi di Jalan Pahlawan Aksi tersebut bergerak dari kawasan Cito Mall sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia